Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Rianto di Rianto Tutorial kali ini saya dapat printer HP Laser Pro 400401D ini ya ini kita mau coba install ya ada beberapa pelanggan yang kesusahan untuk menginstallnya maka kita akan mencoba nginstall ya katanya di install gagal-gagal mulu jadi hari ini dibawa ke tempat service saya lalu saya installkan oke berikut ini adalah video cara penginstalannya sangat mudah dan simple jadi jangan lupa saksikan sampai akhir oke ya disini saya udah masukin CD drive nya buat yang CD drive nya hilang bisa nih nanti download di link yang sudah saya sediakan ini CD drive asli dari bawaan printer ini ya kita menggunakan HP smart install langsung saja ya klik kanan terus run as administrator ya kita klik ya kemudian jika tersambung ke internet maka klik aja pembaruan kalau itu terjadi silahkan tetap di lanjut aja ya karena ini gagal menyambung ke hp.com mungkin ini internetnya lagi tombol ya kita lanjut aja tanpa mengupdate kita memulai penginstalan perangkat kita checklist asap saya telah membaca dan menyetujui kemudian berikutnya kemudian kita jangan lupa sambungkan produk dalam kondisi menyala ya printernya dinyalakan kemudian pilih sambung komputer langsung menggunakan kabel USB kemudian berikutnya ini akan terdapat tanda penginstalan ya disini kita tunggu sampai proses ini selesai penginstalan drivernya tergantung laptopnya ya masih menggunakan Windows berapa nih Windows 7 agak lama harus nyari di Windows update dulu jadi prosesnya akan saya percepat untuk mempersingkat waktu video buat teman-teman yang masih stay dan belum menekal tombol subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa klik like dan bagikan ya oke kita lanjut downloadnya sedang proses ini dan installnya sedang berjalan untuk driver softwarenya oke ready to use semua kita close aja kita lanjut ke proses install ya ada jalan separoh ya 47% oke perangkat lunak berhasil di install kita buang checklist install bing tollbarnya dibuang juga kemudian kita checklist aja jika dijadikan printer default kita jadikan printer default nah kita cetak halaman uji aja ya kita cetak halaman uji dan kita pilih yang bawah aja ya tampilkan peringatan supply secepatnya kemudian kita klik selesai oke disini kalau klik yang bawah tadi ini ada peringatannya disini keterangan printernya nah kemudian kita coba buka dokumen ya kita coba untuk nge print kita pilih printer hpnya di bawah kayaknya nah ini ready kemudian kita click print aja ya oke ya cetak printnya cetak halaman uji cobanya yang ini udah jadi dan printernya install printernya sangat mudah bukan ya selama kita tahu proses-proses yang terjadi di dalamnya oke ya sampai disini dulu jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa bagikan kontennya supaya lebih memberikan manfaat ke teman-teman yang lain terima kasih sampai jumpa di tutorial berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax